Intro Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu Kolaborasi PT. Kaltim Primakol bersama pemerintah daerah Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Puskesmas Sangata Selatan Terus berlanjut melakukan program gerakan remaja cegas tanting Yang terlaksana dari tanggal 16 hingga 24 Januari 2023 Dan kegiatan kali ini terlaksana di SMK Hasanuddin Sangata Selatan Kegiatan ini pun disambut baik oleh pihak sekolah Guru BK SMK Hasanuddin, Hasmawati mewakili kepala sekolah mengatakan Bahwa kegiatan ini sangat penting untuk para remaja Khususnya remaja putri yang akan menjadi calon ibu Kegiatan hari ini tuh saya kira adalah sesuatu yang sangat penting bagi remaja Karena kita bisa mengetahui kondisi secara langsung bagi remaja Gimana perkembangannya ke depan agar sel-sel darah yang ada pada diri dia Dia sudah mengetahui bahwa oh saya seperti ini, saya seperti ini Setelah dilakukan tes HB seperti ini dia sudah bisa mengetahui bahwa setiap pagi tuh kita harus serapan Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan pada dirinya sendiri Dinas PPKB Kutai Timur, Falia Ali Zaratustra Menyampaikan bahwa gerakan remaja cegah stunting ini bukan hanya satu instansi saja Tapi merupakan tanggung jawab bersama Beliau pun berharap kepada semua elemen masyarakat Baik dari perusahaan, formal maupun non-formal Dapat mendukung dan terlibat dalam penjagaan stunting Jadi stunting ini adalah kegiatan yang memang dikerjakan ya Dikeroyok oleh berbagai lintas sektor Jadi memang untuk percepatan penurunan stunting ini bukan terbebani saja di satu instansi Tapi bagaimana caranya kita semua lintas sektor itu memang terlibat Dari yang namanya instansi formal, OPD, dinas-dinas terkait Terus namanya CSR-CSR perusahaan Sampai organisasi-organisasi formal dan informal pun harapannya bisa membantu percepatan penurunan stunting ini Terus yang namanya Sekarang nih mas, sekarang ini ada instruksi dari TNI ya TNI ini kemarin kami sudah bekerjasama bersama Bambinsa Itu sudah turun ke lapangan untuk memvalidasi data stunting yang dimiliki oleh Puskesmas gitu kan Memvalidasi benar atau tidaknya Layak atau tidaknya gitu ya layak atau tidaknya Si anak stunting ini menerima bantuan Karena tahun 2023 ini nanti TNI sebagai Bapak Asus Stunting juga akan memberikan bantuan kepada anak-anak stunting yang memang membutuhkan Jadi harapannya perusahaan-perusahaan terkait Organisasi formal, informal, LSM yang bisa terlibat disini juga bisa memberikan dukungannya gitu Dengan cara mungkin kita memberikan bantuan, mencari data dulu, mencari data Terus bertanya kepada instansi yang memang terlibat Contohnya seperti data stunting dipunya sama Puskesmas gitu kan Nanti data stunting ini punya Puskesmas gitu bisa diberikan kepada di BKKBN Ada yang namanya penyuluh KB, kader TPK Mungkin disitu bisa sama-sama terlibat, kita bisa sama-sama turun Tim dari Puskesmas, tim DZ-nya, tim pemeriksaannya gitu ya Bisa turun sama-sama PKB, sama-sama kader TPK-nya untuk memverifikasi gitu Untuk memverifikasi ulang, untuk memberikan pemantau ulang Apakah sudah ada perubahan gitu, apakah sudah ada perkembangan dari data anak stunting gitu sih Jadi harapannya memang kalau perusahaan-perusahaan itu bisa memberikan supportnya sedikit gitu Supportnya sedikit kepada program inilah gitu Supaya memang di tahun 2024 nanti kita bisa sama-sama menurunkan angka stuntingnya di 14% Terima kasih Pak Pesek Terima kasih Pak Pesek Terima kasih Pak Pesek